Hai Deddy, otot aja dibentuk biar bagus, kenapa nggak membentuk masa depan kita aja? Hai, udah balik tau, wisir. Ini bukan prank, tapi ini adalah reaction. Itu Bami di belakang. Jadi tadi siang aku nge-share kayak question gitu, yang menanyakan, jadi jika masih single dan belum menikah, jika masih single dan belum menikah, kalian mau gombalin apa nih? Jadi khusus cewek-cewek mau gombalin apa? Dan ternyata banyak banget yang udah nge-reply, jadi aku mau liat reaksi Mami, gimana reaksinya kalau aku digombalin sama cewek, apakah bakal kebakaran jinggot? Atau biasa aja? Karena Mami tipe orang yang, ini aku membicarain Mami, tapi Mami di belakang. Jadi Mami itu tipe orang yang benar-benar cemburuan, jadi apalagi kalau misalkan aku baca ini tuh pasti nanti kebakaran jinggot, kebakaran rambut. Tidak. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like diri nih, terus nyalain notifikasinya, terus nyalain notifikasinya, terus nyalain notifikasinya, aku mau langsung bacain satu persatu, tadi udah aku pilih beberapa jawabannya, yuk kita langsung liat reaksi Mami, kita sidak Mami. Udah siap ya Mami? Yes. Ini kok udah panas gitu, udah muka serem nih, bakal memaki-maki nih, iya kan pengen tau reaksi Mami. Jadi, ini reaksi yang bukan menyakitkan secara tidak langsung, tapi secara langsung. Oh, bisa dikapi banyak ya. Ini ada berapa ya? Kayaknya lebih dari 10 deh. Yang Pertimi. Yang Pertimi Minis. Jadi, aku ulang lagi, jika masih single dan belum menikah, kalian mau ngombalin apa? Jadi, tuh liat guys, gambarnya aja kayak begituan ya. Biar mancing, biar gegak. Mancing umpan. Yang pertama adalah, badinya bagus banget, boleh nggak jalan bareng? Gak boleh. Cewek, cowok. Ini tuh cewek. Gak boleh. Gak boleh. Gitu aja, Mom. Gak boleh dong. Next. Itu masih level biasa. Oh, tunggu. Ini masih banyak banget ini yang greget. Aku rela masa tahanan, asal pelanggarannya mencintai kamu. Mami gak pernah gombalin kayak gitu. Oh, saya gombal. Kalau biasa aja. Masih belum panas, guys. Masih banyak nih. Ikan hiu melayang-layang. Pasti ya, Nini, I love you deh. I love you, sayang. Aduh, tertembang ya, Ben. Coba Momi tiap hari gombalin gini ya. Makin meleleh. Gombalin. Oh, iya. Nggak, maksudnya Momi juga jarang, nggak pernah bakal gombalin. Aku juga punya gombal. Apa tuh? Balas dong, ini. Ntar nggak harusnya gombalan. Nggak, nggak. Emang betul udah berusaha. Kamu itu membahagakan... Langit di sore hari. Apa? Kamu itu membahagakan teletabis. Apa? Apa? Karena mereka bisa membahagakanku. Aku nyesel mending ngerimu, Mama. Aku lo gak bisa gombalin, Dan. Enggak. Apa bungan dari teletabisan, Mas? Ya, makanya ya. Udah, nanti kamu harus bales. Nambah, aku nih mikirin, Mama. Nggak, misalkan nanti ada yang gombalan kayak kamu bikin sebelum, kamu harus bales. Enggak, nge. Entah itu bales ke orangnya, atau bales dengan gombalan yang lebih wow. Kayaknya aku DM deh abis nyerangnya. Selanjutnya, mau tau nggak bedanya Deddy sama jam? Kalo jam kesiangan, kalo Deddy kesayangan. Ini kenapa aku yang kesipu, ya? Kok kamu gak marah, ya? Oh, enggak, bentar. Aku juga punya umat. Mau tau nggak bedanya kamu sama es krim? Apa tuh? Sama-sama misalnya jilat. Apa sih? Boleh lah, kita hargai usaha Mami. Woy, keperangan. Kok nggak kamu sebutin ads ya, apa sih? Ini privacy. Nanti dimarahin ala ini, pasangannya. Nggak mau gombalin, maunya milikin kamu selamanya. Iya, maaf ya, Kak Gita cuma bercanda itu saking takutnya. Takut ya, mereka. Gombalinnya setengah-setengah. Masih lanjut lagi. Kalo kamu jadi senar gitar, aku nggak mau jadi gitarisnya. Karena aku nggak mau mutusin kamu. Aduh, ini cewe kok pinter gombal? Cewe tuh? Cewe tuh? Oh iya, cewe. Nggak mau ngecewe aku sekedar. Kok pinter gombal ya, mereka ya? Gombalin suaminya orang lagi ya? Atau gini, cewe dapet gombalin dari cowok, terus ceweknya keagung. Ini masalah ini kita nggak bisa gombal, sepertinya kita nggak pernah digombalin ini ya? Coba deh kamu gombalin kita. Kenapa aku jadi yang gombalin ya? Gak boleh mikir lah, langsung lah, atau tidak lah. Tau nggak persamaannya Mumi sama baju biama? Pasti sama-sama cute kan? Sama-sama bisa buat tidur. Aku ada lagi, ada lagi. Tau nggak persamaan kamu sama Superberry? Apa? Sama-sama manis sih. Tapi ada sambar yang kecet ya. Aduh. Nggak boleh ngintip dong. Ada lagi nih yang gombalin. Ikan hiu lagi ngaca. I love you buat yang baca. Cuman bohong, mau mipis. Kamu nggak usah pera-pera tersenyum dong. Padahal hatinya lagi... Siapa ini? Tinggal di mana? Apa sih tuh DM-nya? Apa itu apa? Halo lagi mom. Sendal jepit. Aku ingin kita seperti sendal jepit. Hanya dua. Tidak ada yang ketiga. Ayo dong, bales dong. Nggak mau kalah sama yang lain dong. Apa ya? Lain deh. Aku tanpamu bagaikan ambulans tanpa... Klasik Tuhan, klasik. Tenang dong, masih banyak nih. Nggak suka gombal aku tuh bang, terlalu bertili-tili. Langsung aja bawa penghulu ke rumah abang. Ini ceweknya agresif ya? Nggak nggak, itu apa tuh ininya? Instagram-nya apa itu kok? Cari-cari penghulu ya? Agresif ya berarti ya? Mulai panas, penghulisnya. Hai, Daddy. Otot aja dibentuk biar bagus. Kenapa nggak membentuk masa depan kita aja? Ini enak-enak bener banget. Gombang sih. Kan kan browsing dulu deh. Aku yakin deh, ini browsing dulu deh. Kamu mau kasih kesempatan buat browsing deh? Gak usah, mikir yang berat mau nanti malah pusing. Reaksinya ketau aja ya, Momi. Ketau tapi ntar lagi cariin. Ada lagi, bedanya abang sama buku tau nggak? Tau nggak? Nggak. Buku itu kan gudang ilmu, tapi kalau abang gudang rindu. Lucu ya? Nanti ini bisa buat aku pakai gombalin Momi. Nanti bedanya Momi sama buku. Bukan gratis banget kamu kalau pakai gombalin aku. Nggak abis kan? Masih ada sembilan. Masa? Banyak ya. Nggak pengen gombalin cukup senyum dan tatapin Kak Dava dengan penuh cinta. Cinta. Suami orang. Cinta. Kan ini kan andaikan masih... Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kan kebisanya andaikan masih single dan belum nikah. Nggak bisa. Ini mereka terbukti fix agresif nih kayaknya. Kayak begini aslinya ya. Mulai ke panci guys. Next. Daddy, apa aku harus ganti nama jadi amin biar selalu kau sebut dalam do'amu? Amin. Amin gitu. Saya merasaan amin disebut cuma di akhir ya do'amu? Nggak kan kalau do'amu kan amin. Amin. Ya, maksudnya kalau kita habis memuang sesuatu di akhir. Amin. Cinta aku ke kamu itu kayak garam laut. Nggak kelihatan tapi selalu ada untuk selamanya. Kok bisa ya gombal kayak gitu ya? Bisa ya. Gak pandang digombalin sih. Iya makanya kita nggak bisa gombal. Aku yang disalahin sekarang. Emang. Hmm. Hmm. Mudah baca nolak. Mulai betul nih. Liat kebunku penuh dengan bunga. Liat dirimu hatiku berbunga-bunga. Iya. Iya. Biasanya. Lagi lanjut-lanjut. Bang, bapak kamu tukang roti sobek ya? Karena abang udah merobek hati saya. Klasiknya. Merobek hati saya berarti kan bikin dia sakit hati dong. Nah gimana tuh gue malanya. Oh iya kan merobek-robek sampe nggak bisa akas marahnya terlalu berlebihan. Iya, kira yang ini. Bang, bapaknya ini ya. Roti sobek ya? Apa sih? Bang. Buka gini-gini. Bapak kamu tukang roti sobek ya? Gak bukan gitu. Kok tau gitu? Soalnya kamu sering bawa itu roti. Lo aneh. Ini. Bang, bapak kamu ini ya. Yang punya perusahaan lem ya? Apa? Soalnya kamu telah melekatkan hati kita. Weee. Gombalan Mobi. Mau misalnya. Mobi sudah nggak langsung berbelajar ya dari gombalan ini. Tinggal 4 nih bang. Micin-micin apa yang candu? Micin yu. Micin taimu sepenuh hati asik. Sarwada. Mas, apa bedanya kamu sama matahari? Kalau matahari menyinari. Mas, dia manggal kamu emas. Iya. Kang mas. Aku ulang lagi. Mas, apa bedanya kamu sama matahari? Kalau matahari menyinari banyak orang, sedangkan kamu menyinari hatiku. Kelasing. Ada lagi yang manggil mas. Mas, dicari bu'e. Tuh, mau dijadiin mantu. Kamu, dulu pernah kayak gini nggak sih? Kayak, itu lu dicariin mami. Mantunya mami gitu. Apa sih? Nggak, tapi kayak. Ay, cek mami itu apa? Mau diajak ngobrol ramalan. Ramalan gitu. Ramalan ya? Terakhir. Kamu itu seperti sendok mas Dava. Soalnya kamu cekung nanti. Kenapa? Karena kamu telah mengaduk-aduk hatiku. Nggak ada diaduk-aduk. Emosi ya. Kan ini andaikan mau misalkan single gitu, ternyata banyak yang gombalin gitu berani. Tapi untungnya punya mami. Yaudah, jangan bete dong. Aku nggak bete, aku ngantuk deh. Percuma dong aku bikin reaksi ini. Panas ya? Kenapa yang panas ya? Aku juga panas kok, Dad. Dad, kamu tau nggak kenapa aku panas? Kenapa? Karena kamu adalah hot daddy. Maksa jadinya. Yang paling greget menurut mami tadi yang mana? Yang paling greget dulu? Bukan yang bencil ya? Yang paling greget itu yang ngagetin yang terakhir, Dad. Kenapa? Mas cariin ibu. Oh, iya. Oh, diajak mantul ya? Tapi kata-kata kayak gitu itu bikin memotivasi speedy katian gitu nggak sih? Maksudnya misalkan mami dulu pas satu pacaran bilang kayak gini tuh ngerasa kayak langsung, Waduh aku bener-bener dianggap banget gitu. Iya, iya. Ternyata sih. Tapi pernah nggak sih kamu gombalin nanti? Semacam kayak gini tapi bukan kayak gini. Oh iya, bukan gombalan ya? Tapi kayak... Nggak real tapi... Maksudnya kayak bener-bener dianggap banget gitu loh. Kayak udah dianggap misalkan... Oh, kayak contohnya gini. Mie, kamu udah lama nggak ke rumah dicariin mami itu loh. Oh iya, kayak itu kan memberian harapan. Iya, memberian harapan terus juga kayak memotivasi. Padahal dia dicari, disuruh nganterin kemana. Enggak lah. Devo kok lama nggak ke rumah kemana ya gitu. Mau kenapa Mie? Itu mau aku suruh amput-amput barang. Padahal akunya udah pede banget. Terus yang paling nyebelin terus bikin... Uh, gerget, bikin dongkol. Bikin dongkol. Sebenernya ini overall juga gerget sih ya. Cuman yang paling mengejutkan yang... Mas, cerai ibu tuh loh. Kok itu lagi? Nggak tau, kayaknya itu yang paling nyantol deh. Simple tapi... Simple tapi gerget gitu. Kalau yang tadi kayak ambulan ubu-ubu itu udah sering lagi kita denger ya di TV. Tapi tadi yang mucat juga lebih... Apa tadi ya? Apa tadi ya? Kayaknya yang kayak ikan... Oh, garam! Yang ini yang garam air laut itu. Itu kok bisa kepikiran kayak gitu ya? Kreatif juga ya. Imaginasinya luas ya. Iya. Yang terlihat habis tadi gimana gerget kan? Itu kalau nilai ujian nol gitu ya. Oke, semoga dengan gumbalan yang tadi udah dikasihkan ke aku bisa dimanfaatkan baik untuk pasangan kalian ya. Jangan disalahgunakan ke orang yang sudah berpasangan gitu. Kan tadi misalkan andai kan? Enggak, mereka yang liat nih cucatan. Oh iya, aku bisa buat ini kasih ke cowokku gitu ya. Enggak, screencap bener ya. Karena ternyata banyak banget cewek-cewek yang pintar banget gombalin ya. Enggak cuma cowok aja yang pintar gombalin ya, Wong. Sekarang zaman sudah berevolusi ya. Iya, dimana cewek yang marah bukan cowok yang marah. Perasaan dari dulu kalau cewek yang marah, Dad. Oh iya sih. Cewek yang pintar gombal. Apa ini lagi mulai ngantuk nih. Semoga video ini bisa menyebur kalian. Terus juga semoga bisa menambah wawasan gombalan kalian. Lebih luas lagi. Encyclopedia gombal. Yes. Jangan lupa like video ini. Jangan subscribe. Terus nyalain notifikasinya. Ini apa sih? Sebaliknya semua social media kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin Momi mau bikin reaction lagi. Misalkan majam foto aku atau apa gitu. Ngarap banget. Eh, kok bisa itu lho. Sampai di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Terima kasih.